Intro Saat pandemi melanda dunia, saat itu kemudian setelah Netflix memberikan begitu banyak penghargaan Dengan memberikan kesempatan lewat Sobat Ambiar Dan kemudian kembali lagi mengundang dan memberikan penghargaan kepada para pemenang di festival film dan nominenya Netflix kembali mengundang kami dan memberikan penghargaan itu lewat sebuah jambuan makan malam dan kebersamaan yang sangat baik Nah tapi kan kemudian pertanyaannya adalah what's next? Dan Project Quadrat adalah salah satu proyek yang sejak dulu sebetulnya skrip dan konsepnya memang sudah siap Memang ada dua aktor yang sudah kami incar sejak awal Satu adalah Marsha Timothy Dan Marsha sudah menyatakan bergabung secara lisan mungkin bahkan sejak 2019 saat membaca skripnya Karena sebelumnya Quadrat itu sudah selesai, skenario selesai sekitar 2018-2019 Nah perlu waktu yang cukup panjang karena memang genre dari Quadrat itu adalah horror Horror adalah salah satu genre yang paling sukses di Indonesia, paling banyak penontonnya Bukan di Indonesia saja sih, di seluruh dunia Iya Salah satu Salah satu Jadi kemudian apa yang membuat dia tertunda sampai sekian lama Karakter utama yang memang bernama Quadrat di film ini Yang kami cari satu lagi adalah Vino Bastia Vino itu memang penuh sekali Oh Mas Sulung, Bocahmu itu satu Schedule yang nyaris tidak ada henti Nah yang kemudian tiba-tiba menjadi inspirasi pada saat pandemi adalah saya bilang Ini kan semua PH berhenti Tidak bisa produksi Jadi berarti Vino schedule-nya juga berhenti Ini tidak bisa syuting Kalau kita bisa cari cara supaya kita bisa syuting di saat pandemi tanpa melanggar protokol kesehatan dan dapat izin resmi Ini adalah kesempatan yang mestinya bisa kita kejar Dan ternyata caranya ada Sehingga kemudian kita menghubungi Vino Kita bikin teaser di 26 Desember 2020 26-27 kita syuting dua hari Kita selesai syuting di April 2021 Ya kita selesai Tapi bahwa kemudian di 2020 Kita semua di Makwa berhasil menyelesaikan sebuah proyek yang menurut kami sangat menjanjikan Silahkan ditunggu Mungkin mudah-mudahan di 2022 Pokoknya it's going to be very 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 good Dan ke depan ini kemudian Kita sekarang sedang merancang sebuah proyek bersama Om Rano Kano dan Kak Isi Guzman Kami hendak meremake Salah satu dari film Klasiknya Garuda Film Karya ayah kami dan akum sutradara Edward Pesta Sirait Yang berjudul Buah Terlana Sedang digarap Skenaryonya Sedang dicari bagaimana Agar menemukan konflik dan cerita yang menarik Yang tidak hanya merupakan remake pengulangan yang sama Tapi Gua Terlarang kan memang di tahun 70an itu Di tahun 80an Dia kan trendsetter gitu ya Pada saat semua film banyak yang bicara Ambil ya itu kan klise-klisenya film Indonesia Ambil keluar nikah lagi Ambil keluar nikah lagi Ambil keluar nikah lagi Gua Terlarang datang dan menawarkan sesuatu yang beda Pada saat itu gitu Trendsetter sehingga filmnya apa Rekor film terlaku terlaris ketiga ya Ya di tahun itu film terlaris ketiga Di tahun itu Karena memang pasangan si Guzman dan Rano Kano juga sangat kuat pada zamannya Ikonik sekali Gita-gita di SMA Tapi Gua Terlarang ini menawarkan sesuatu yang belum pernah kita lihat di film-film bertema sejenis gitu Jadi mereka bukan hanya membahas sambil di luar nikah Tapi ada konten yang lain Nah kami juga kepingin melakukan hal yang sama Bahwa film ini juga bisa menjadi sebuah Pembaharuan ini ya Pendekatan trendsetter kah Atau penanda jaman yang memang ikonik ya Agar kemudian niat baik dan hasil karya yang sudah dihasilkan sebelumnya bisa kami lanjutkan Jadi masih dalam proses dengan pabrik fiksi Asaf Rantariksa dan Bagus Uramanti adalah pemulai skenario-nya Tapi Om Rano dan Bayasi akan ikut sebagai Udah boleh dipilang ya Udah Sebagai produser Yang memang berusaha dengan karya kreatif ya Bersama satu horror yang kemungkinan besar akan menghadirkan sosok horror baru yang belum pernah dikenal masyarakat Indonesia dan dunia sebelumnya Judulnya jangan disebut karena begitu disebut ketahuan Ada lagi mau dibahas? Ada dong Ya upcoming projects yang bakal digarap oleh Bama Entertainment mungkin bisa dibuat scroll gambarnya Tapi itu beberapa masih dalam dibalut kan? Karena yang kami kasih lihat beberapa ini adalah baby project banget Jadi baby project memang gak bisa kemudian juga diselesaikan secara sembarangan Tapi ya sebagai orang yang kemudian mau memberikan yang terbaik lewat karyanya Ya project-project yang barusan teman-teman lihat memang masih dalam development Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama progresnya bisa terlihat Jadi begitu kira-kira Jadi begitu kira-kira Ada lagi? Tengok Tengok Oh belum Tunggu teasernya Kodra Teasernya Kodra Tapi saya tidak tahu apakah kemudian Kayaknya belum dapat izin sih Berhubung memang Ya kita harus nunggu Karena memang pasca pandemi Seperti teman-teman Jangan kesehatan Patuhi protokol kesehatan yang diberikan pemerintah Datanglah ke bioskop dan nonton film Indonesia Karena film Indonesia yang baik Memang perlu dukungan Gak bisa kemudian juga hanya dilepas di bioskop dan beberapa hal Jadi jangan hanya kembali untuk Hollywood blockbuster Iya Nonton film Hollywood nonton juga Film India misalnya Bollywood Juga nonton film Hong Kong Atau film Asia lain yang kemudian ada Tapi jangan tinggalkan film Indonesia di bioskop Setuju Karena hanya dengan itu Produksi dan kreativitas industri perfilman Indonesia Bisa punya masa depan yang menjanjikan So kembali ke bioskop juga buat film Indonesia ya Banyak film Indonesia yang baik yang sekarang lagi main di bioskop Dan mereka sudah memberanikan diri untuk rilis di bioskop pada masa pasca pandemi yang semuanya belum serba pasti gitu ya Ya Jadi ayo dukung film Indonesia Jangan lupa saksikan di bioskop Datang bioskop kembali Jangan hanya untuk film Hollywood blockbuster Tapi juga Agar content bisa lebih cepat rilis di bioskop Oke Siap Terima kasih buat semua yang sudah menonton Saya Charles Guzali dan Daniel Lirawan Undur diri ya Sampai ketemu Bye 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 bye